1496. Lima awan berputar dengan cepat satu sama lain. Petir melonjak dalam seperti gelombang yang mengamuk. Lima awan itu seperti lima kelopak bunga, dengan bagian tengah tepat di atas longchen. Apa-apaan ini? Ini bukan petir lima warna yang normal. Ini adalah petir kesusahan lima warna yang menghancurkan dunia. Longchen, apa yang kamu lakukan untuk membuat langit begitu marah? Bahkan Dragon Bone Evil Moon terkejut. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Surga terkutuk ini menganggapku tidak menyenangkan dan melakukan segala yang mungkin untuk membunuhku, kata Longchen dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, dunia bergetar. Binatang petir meledak menjadi rune dan menghilang. Pada saat itu, pilar cahaya keluar dari lima awan kesengsaraan dan menyelimuti Longchen. Dia merasa kekuatan surgawi yang tak berujung menguncinya. Kuang di sekitarnya membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Ada pun Saguang Yan, Peng Wansheng, dan Ye Qing Kuang yang jauh, mereka kelelahan dan akan runtuh. Mereka putus asa. Pilar cahaya juga mempengaruhi mereka, membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Namun, pada saat itu, mereka bertiga terhempas oleh kekuatan aneh. Kekuatan itu sangat keras, membuat mereka batuk darah dan merasa tulang mereka akan roboh. Tapi mereka senang. Hahaha, Longchen, pada akhirnya, kamu masih kalah. Perangkapmu sendiri membunuhmu, Puff. Ye Qing Kuang tertawa terbahak-bahak sambil juga batuk darah. Kesengsaraan kilat akhirnya membiarkan mereka pergi. Sekarang terkunci hanya pada Longchen. Itu berarti kilat lima warna ini masih menunjukkan kepedulian terhadap Empirins. Bahkan sebelumnya, 70% dari binatang petir telah menargetkan Longchen, dengan hanya 30% yang menyerang mereka bertiga. Itu menunjukkan betapa hebatnya keberuntungan karma Empirins. Bahkan kesengsaraan surgawi menjaga mereka. Sekarang saat kesengsaraan kilat bersiap untuk pukulan terakhirnya, itu benar-benar mengirim mereka keluar. Mereka bertiga telah lolos dari kematian dan dipenuhi dengan kegembiraan hidup dan kegembiraan atas kemalangan Longchen. Jangan khawatir, Longchen. Setelah Anda mati, saya akan segera pergi ke dunia roh dan membiarkan legion dragon blood lainnya bergabung dengan Anda. Untuk kecantikanmu itu, he he, aku akan merawatnya dengan baik. Tertawa Saguang Yan sambil menyeka darah dari mulutnya. Keinginan destruktif yang tak berujung berkumpul di dalam lima awan. Itu adalah kehendak dari Tao Surgawi. Jika surga menginginkan seseorang mati, orang itu tidak punya pilihan selain mati. Ini adalah kekuatan surga. Akankah Longchen benar-benar mati? Jika dia mati, itu berarti dia bukan bintang iblis yang ditakdirkan untukku. Jika dia bukan bintang iblis yang ditakdirkan untukku, bukankah itu akan menjadi lelucon besar? Ziyan memandang Longchen yang jauh yang tidak bisa bergerak di bawah cahaya lima awan kesusahan. Ekspresi sedih muncul di matanya. Longchen saat ini tidak dapat bergerak, tetapi dia tidak berniat untuk tunduk. Dia berdiri tegak, menatap marah ke awan kesusahan. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada manusia yang bisa melampaui langit, tapi Longchen tetap mencoba. Wanita cantik itu tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat. Jika Longchen benar-benar mati karena kesengsaraan kilat ini, itu benar-benar akan menjadi lelucon besar. Dia percaya bahwa ramalan yang diucapkan oleh leluhur ilusif musik Immortal Palace itu benar. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Longchen akan selamat dari kesengsaraan yang mengerikan ini. Ini adalah kesengsaraan tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan benda suci sekalipun. Longchen, kamu tidak bisa mati. Anda adalah investasi terbesar saya. Dewa kekayaan agung, tolong lindungi klien saya. Zheng Wenlong hampir putus asa, tetapi dia berpegang teguh pada secercah harapan. Kakak Longchen, kamu tidak bisa mati. Longchen, jika kamu mati, dunia tidak akan lagi memiliki pahlawan sepertimu. Longchen, kamu adalah keajaiban benua surga bela diri. Anda harus melanjutkan legenda Anda. Kamu tidak bisa mati. Anak muda yang tak terhitung jumlahnya berdoa agar Longchen bertahan hidup. Mereka menatap dengan gugup. Tiba-tiba, lima awan kesusahan berhenti berputar dan berkumpul menjadi satu awan berwarna-warni. Semua petir yang telah muncul di dalam diri mereka tiba-tiba dilepaskan. Dari kejauhan, sepertinya lima semburan petir telah dilepaskan, melahap Longchen. Kelima semburan itu menghancurkan bumi. Krone petir membentuk awan jamur raksasa di udara yang menyebar dengan cepat. Tidak baik, Sa Guangyan, Peng Wansheng, dan Ye Qingguang merasa ngeri. Mereka tidak mengira serangan ini begitu besar. Mereka sudah mundur sejauh ini tetapi masih tertangkap olehnya. Mereka bertiga memanggil pertahanan mereka tetapi masih terkena, jatuh kembali ke tanah dan batuk darah. Tubuh Sa Guangyan dipenuhi retakan, dan dia hampir mati. Bahkan dari jarak ini, mereka bertiga hampir musnah. Lalu seberapa kuat inti dari petir ini? Itu benar-benar layak menjadi kesengsaraan penghancur dunia yang legendaris. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi Longchen. Begitu semburan petir dilepaskan, awan petir menghilang. Matahari sekali lagi memandikan tanah dengan cahayanya. Petir hilang, dan ruang berhenti bergetar. Dunia sekali lagi hangat dan cerah, tetapi wilayah di luar kota Suantimur telah direduksi menjadi reruntuhan. Secara khusus, ada jurang maut yang lebarnya puluhan ribu mil. Kekuatan yang tersisa dari surga begitu mengerikan sehingga hanya dengan melihatnya saja akan membuat seseorang merasa seperti jiwanya ditusuk. Lubang raksasa itu seperti mulut iblis yang mengangah. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara di depan lubang itu. Longchen, rencana kecilmu menggambar kesengsaraan petir lima warna untuk membunuh kami benar-benar menggelikan. Apakah Anda pikir Anda bisa membuat skema melawan empirins? Ejek Saguang Yan saat dia melihat lubang itu. Tiba-tiba, tanah terbelah, dan sesosok tubuh keluar dari bumi, menebas pedang hitam ke arah mereka bertiga. Sosok itu berlumuran darah, dagingnya robek. Dia praktis tidak memiliki kulit yang tersisa dan banyak tulangnya terlihat. Wajahnya hilang, tapi pedang hitam itu menyebabkan semua orang menjerit kaget. Ini Longchen. Dia tidak mati. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Meskipun mereka tidak dapat mengenali Longchen dalam kondisinya saat ini, penampilan menyeramkan Dragon Bone Evil Moon memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengetahui siapa dia. Saguang Yan adalah yang pertama dipukul, dan dia dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan pedang besarnya untuk memblokir. Evil Moon tidak berhenti setelah memotong Saguang Yan. Itu berlanjut menuju Peng Wansheng dan Ye King Kuang yang terkejut. Keduanya awalnya berada di belakang Saguang Yan, jadi mereka punya waktu untuk mengangkat benda suci mereka. Tapi kedua lengan mereka patah, dan mereka dikirim terbang. Salah satu sayap Peng Wansheng telah dipotong oleh Longchen. Sialan, jika bukan karena kesengsaraan petir sialan itu, aku bisa membunuh mereka bertiga dengan pukulan ini, kutuk Longchen di dalam. Saat ini, dia terluka parah dan hampir kehabisan Yuan Spirit. Jika bukan karena itu, ketiganya akan mati. Kamu mengeluh pada hal itu semua salahmu. Anda benar-benar berani menyerap petir kesusahan yang menghancurkan dunia lima warna itu. Anda benar-benar memiliki keinginan mati. Suara Evil Moon mengandung emosi baru di dalamnya. Ketika petir menyambar Longchen, pada saat itu, dia tidak memblokirnya. Sebaliknya, dia telah membuka tubuhnya untuk menyerapnya sebanyak mungkin. Pada saat itu, Evil Moon benar-benar mengira Longchen sudah gila. Bahkan jika seseorang ingin mati, mereka tidak akan melakukannya seperti ini. Apakah dia benar-benar perlu meningkatkan kemungkinan kematiannya menjadi 10.000 persen? Namun, Longchen membiarkan petir memasuki tubuhnya. Tepat ketika tubuhnya akan meledak, dia telah mengaktifkan manik kekacauan utama, menarik petir ke ruang kekacauan utama. Petir telah segera menghancurkan sebagian besar pohon dunia begitu ia masuk, tetapi sebelum ia dapat terus mengamuk, ruang kekacauan utama bergetar sedikit, dan kekuatan surgawi tiba-tiba mengisinya. Kemudian petir mengamuk benar-benar menjadi sunyi dan terkondensasi menjadi bola. Longchen hampir mati karena benturan, tetapi setelah selamat dari gelombang pertama, dia menggunakan energi kehidupan di ruang kekacauan utama untuk menyembuhkan sambil terus menyerap lebih banyak. Petir yang mengerikan hanya berlanjut selama beberapa saat, tetapi energi mengamuk hampir menghancurkannya. Jika bukan karena energi yang sangat besar di pohon dunia, tidak akan ada kemungkinan dia bisa selamat. Petir yang ditarik menghancurkan sebagian besar pohon dunia, tetapi dibandingkan dengan hutan besar pohon dunia di ruang kekacauan utama, itu bukan apa-apa. Namun, terlepas dari itu, semua pohon dunia telah layu dari seberapa banyak energi kehidupan yang disedot Longchen. Itulah betapa menakutkannya petir itu. Setelah selamat dari kesengsaraan petir yang tak terhindarkan ini, Longchen telah mengumpulkan bola petir besar di ruang kekacauan utama. Ini adalah panennya setelah mempertaruhkan kematian. Dragon Bone Evil Moon tidak tahu mengapa Longchen mengambil risiko seperti itu, tetapi Longchen tahu bahwa dia harus menyerap kekuatan petir sebanyak mungkin untuk meningkatkan peluangnya untuk selamat dari kesengsaraan berikutnya. Setelah kesengsaraan berakhir, dia diam-diam mendekati mereka bertiga dengan tubuhnya yang lelah dan melancarkan serangan diam-diam. Namun, dia telah meremehkan kesengsaraan kilat lima warna yang mengerikan. Dia tidak hanya menghabiskan hampir semua Yuan spiritnya, tetapi bahkan kekuatan Tao Surgawi masih ada di luka-lukanya, menghancurkan tubuhnya dan menyebabkan kekuatannya turun. Dia tidak memiliki energi kehidupan lagi untuk ditarik, jadi dia hanya bisa menahannya. Sayangnya, bahkan kesempatan sebesar itu tidak berhasil. Setelah menerbangkan Peng Wansheng dan Ye Qingkuang, Longchen menembak ke arah tubuh bagian atas Sa Guangyan. Jika dia tidak bisa membunuh tiga, satu juga bagus. Namun, dia baru saja bergerak ketika pedang besar di tangan Sa Guangyan lepas kendali dan menuju Longchen. Longchen, dosa-dosamu sangat besar bahkan surga pun tidak bisa menanganimu. Jadi biarkan orang tua ini yang melakukannya. Teriakan dingin terdengar dari kejauhan. Penatua Sa Guangyan sedang membentuk segel tangan, dan tanda darah muncul di dahinya. Dia sebenarnya mengendalikan benda suci dari jarak jauh. Di bawah kendalinya, pedang itu mengalir dengan cahaya surgawi. Gambar pedang besar menebas ke arah Longchen. 1497. Pedang lebar ini adalah benda suci dan melepaskan kekuatan sucinya. Sekarang kesengsaraan surgawi telah berakhir, benda-benda suci dapat diaktifkan tanpa khawatir. Efil Moon, panggil Longchen. Jangan khawatir, aku akan menanganinya, jawab Efil Moon. Dua gambar naga di atasnya menyala, dan udara pembantaian yang tak ada habisnya muncul. Itu benar-benar seperti naga jahat yang terbangun. Itu meninggalkan tangan Longchen dan menebas ke arah pedang. Boom! Tanda surgawi Efil Moon menyala, dan kekuatan menakutkan berkumpul. Namun, saat kedua benda suci itu berbenturan, itu tidak menimbulkan gelombang kejut. Sebaliknya, pilar cahaya membubung ke langit dan menghancurkan awan. Baik Efil Moon dan pedang mengarahkan gelombang kejut kekuatan mereka ke atas. Jika mereka membiarkan kekuatan surgawi mereka meledak ke segala arah, bahkan Longchen dalam kondisi puncaknya akan terbunuh pada jarak ini, belum lagi yang lain. Tiba-tiba, suara retak yang jelas terdengar yang menyebabkan sesepuh yang mengendalikan pedang itu batuk darah. Torehan seukuran kacang telah muncul di pedang itu. Apa? Benda suci itu rusak, teriakan kaget terdengar. Benda-benda suci adalah keberadaan yang tak tertandingi di mata orang-orang. Namun, pedang itu sebenarnya telah rusak pada bentrokan pertama. Kekuatan surgawi meledak dari pedang, mencoba untuk mengusir Efil Moon. Tapi Efil Moon seperti ular beluda, dengan keras kepala menggigit tenggorokan mangsanya. Longchen tahu bahwa Efil Moon menyerap esensi surgawi dari pedang untuk mengisi kembali energinya sendiri. Itu pasti tidak akan membiarkan kesempatan yang baik begitu saja. Kalian berdua, cepatlah. Pisau itu adalah kekejaman. Kita harus segera melenyapkannya. Tetua dari aliansi keluarga kuno ini berteriak ke arah dua tetua bintang kehidupan puncak lainnya. Dia terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana pedang itu berjuang, itu tidak dapat melarikan diri dari Efil Moon. Roh itemnya mengiriminya teriakan minta tolong. Kedua tetua itu bergerak pada saat bersamaan. Staff naga melingkar baja Ye King Kuang dan tombak emas Peng Wansheng terbang dari tangan mereka dan menabrak Efil Moon. Boom! Menghadapi dua serangan lagi dari dua benda suci, Efil Moon terpaksa mengalihkan perhatiannya. Pedang lebar itu berhasil lepas dari cengkeramannya, dan kemudian ketiga benda suci itu melepaskan kekuatan suci mereka di Efil Moon. Tiga sinar cahaya melesat ke arahnya. Ki hitam berputar di sekitar Efil Moon. Angin astral melonjak di sekitarnya saat melepaskan cahaya hitamnya sendiri, menghalangi serangan dari tiga benda suci. Surga, dari mana datangnya pedang hitam itu? Bahkan tanpa Longchen mengendalikannya, itu melindunginya dari tiga benda suci. Sekarang semua orang menyadari bahwa harta tak ternilai yang sebenarnya di tangan Longchen bukanlah pot melainkan pedang ini. Pakar yang tak terhitung jumlahnya hampir menjadi gila karena iri, terutama para master sekte. Bahkan sebagai master sekte, mereka hanya memiliki item leluhur untuk mempertahankan keberuntungan karma sekte mereka. Selain itu, mayoritas dari mereka bahkan tidak memiliki item leluhur teratas. Sedangkan untuk Longchen, dia hanyalah seorang murid jadekor kecil. Panci itu mampu menghancurkan benda item leluhur lainnya, jadi itu harus setidaknya merupakan item leluhur puncak, jenis keberadaan terkuat di bawah benda-benda surgawi. Dan sekarang pedang hitam yang dimilikinya mampu memblokir serangan dari tiga item surgawi yang dikendalikan oleh tiga pakar bintang kehidupan puncak. Pada saat ini, ketiga tetua bertukar pandang dan membentuk segel tangan baru. Riak cahaya datang dari benda suci mereka, membentuk penghalang cahaya besar di sekitar Longchen dan Evil Moon. Semuanya, pikiran Longchen telah diambil alih oleh pedang jahat ini. Kami membutuhkan bantuan Anda. Berikan energimu ke dalam tubuh kami sehingga kami bisa menyegel pedang jahat ini bersama-sama. Kita harus membunuh iblis Longchen ini untuk menyelamatkan dunia dari malapetaka. Teriak sesepuh ras kuno, mereka bertiga telah menemukan bahwa kekuatan mereka saat ini tidak cukup, dan mereka membutuhkan bantuan semua orang. Namun, orang-orang yang hadir tidak lagi fanatik seperti di awal. Banyak dari mereka telah menyadari betapa seriusnya masalah ini. Tepat sebelum ini, ketika Ye Qing Kuang memanggil kesengsaraan petirnya, Longchen lah yang telah menyelamatkan semua rakyat jelata di sini, melemparkan dirinya ke dalam bahaya dengan menyerang kesengsaraan petir dan menariknya pergi. Ada banyak orang yang berterima kasih padanya. Sekarang kisah tentang seorang iblis yang telah menghancurkan sektenya sendiri dan jiwanya dikendalikan oleh pedang jahat telah kehilangan kekuatannya. Tidak semua orang idiot, dan tidak semua orang diliputi rasa iri. Meskipun mereka tidak tahu detail pasti tentang apa yang terjadi di balik layar, karena Longchen adalah seseorang yang akan melakukan hal seperti itu untuk menyelamatkan orang-orang yang benar-benar asing baginya, bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu seperti menghancurkan sektenya sendiri. Orang-orang yang telah menyerang sebelumnya dapat menggunakan alasan yang benar untuk melenyapkan momok dari jalan yang benar untuk menutupi kecemburuan dan keserakahan mereka. Tapi sekarang, alasan itu jelas tidak berdasar. Jika mereka benar-benar menyerang, mereka akan dikecam oleh orang lain. Bagaimanapun, ini adalah kota Suantimur, dan ada banyak ahli di sini. Tidak ada yang berani bergerak tanpa mempertimbangkan hal-hal dengan benar. Ketika sampai pada itu, apakah itu ras kuno, aliansi keluarga kuno, atau sekte titan, mereka tidak dapat mewakili jalan benar wilayah Suantimur. Keputusan yang salah di sini bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Jika mereka membantu dan Longchen terbunuh, maka tidak apa-apa. Lagi pula, dia sudah mati, dan orang mati tidak akan bisa berdebat tentang ketidakbersalahannya bahkan jika dia tidak bersalah. Namun, bagaimana jika kebetulan mereka gagal membunuh Longchen? Lalu bagaimana? Selain sekte Dao Suantian yang hancur, Longchen juga mendapat dukungan dari sekte pertempuran pembelah surga, istana Dewa Anggur, dan bahkan sekte Huayun. Apakah melakukan ini layak atau tidak? Saya akan menggunakan status saya sebagai master menara pil wilayah Suantimur dan nama lembah pil untuk meminta semua orang menyerang bersama untuk melenyapkan Longchen. Orang ini adalah malapetaka di wilayah Suantimur. Dia telah berkolusi dengan ras asing untuk membunuh sesama manusia. Dosa-dosanya tidak dapat ditebus, dan dia harus dieksekusi. Tiba-tiba, seorang tetua yang mengenakan jubah pil tower muncul. Dia adalah orang pertama yang datang dan menepuk punggung tetua aliansi keluarga kuno, menuangkan yuan spiritnya ke yang terakhir. Aliansi surga bela diri saya juga mendukung keputusan pil vali. Melalui penyelidikan kami, kami telah memastikan bahwa Longchen telah berkolusi dengan ras alien untuk merusak jalan yang benar. Buktinya tidak bisa disangkal, dan dia harus dihukum. Penatua lain terbang keluar dari kerumunan. Dia merobek topi bambunya dan datang untuk mendukung mereka juga. Bukankah itu pemimpin dari aliansi surga bela diri cabang Suan Timur, Qin Mingxian? Dia, dia juga mendukung pembunuhan Longchen. Teriak seseorang yang mengenali sesepuh ini. Qin Mingxian adalah orang dengan otoritas tertinggi di jalur benar wilayah Suan Timur. Dia benar-benar muncul. Karena mereka berdua datang, itu artinya Longchen benar-benar iblis. Kita harus mengeksekusinya. Segera, beberapa orang terbang juga untuk memberikan Yuan Spirit mereka kepada tiga tetua yang mengendalikan benda-benda suci. Setelah mendapatkan bantuan dari puluhan orang, ketiga benda suci itu mulai bersinar lebih terang. Penghalang besar di sekitar Evil Moon dan Longchen mengunci mereka di tempatnya. Tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Longchen, jadi bagaimana jika kamu lolos dari kesengsaraan surgawi? Setelah melakukan begitu banyak perbuatan keji, Anda tidak akan bisa lepas dari kesengsaraan ini. Apakah Anda pikir Anda dapat lolos dari pencobaan kebenaran? Kematian adalah satu-satunya tujuanmu. Teriak tubuh bagian atas Sa Guangyan. Dia telah dipotong menjadi dua oleh pedang Longchen di pinggang. Tubuh bagian atasnya telah lolos, tetapi tubuh bagian bawahnya masih berada di dalam penghalang yang telah dibentuk oleh tiga benda suci untuk menjebak Longchen. Salah satu sayap emas Peng Wansheng juga ada di dalamnya, dan keduanya belum bisa mendapatkannya kembali. Saat ini, mereka tidak memiliki energi tersisa untuk sembuh, dan butuh semua yang mereka miliki untuk tidak roboh. Namun, mereka memaksakan diri untuk tetap sadar sehingga mereka secara pribadi dapat melihat kematian Longchen. Longchen menyaksikan semakin banyak ahli datang untuk memperkuat mereka bertiga. Penghalang di sekelilingnya tumbuh semakin kuat, dan itu juga menyusut. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia berlumuran darah, dan kulitnya bahkan belum pulih. Penampilannya sangat mengerikan, dengan beberapa tulangnya mencuat. Dia tiba-tiba melonjak dan menendang bagian tubuh yang terputus. Bagian tubuh itu menabrak formasi dan langsung meledak saat bersentuhan. Longchen, Sa Guangyan merauh. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk mengambil kembali tubuh bagian bawahnya dan dia perlu meluangkan waktu untuk menumbuhkannya kembali, tindakan Longchen masih sangat memalukan. Saya tidak tertarik dengan dua kaki dan pantat, tapi saya akan menerima sayap ayam ini. Saya sangat menyukai ayam panggang. Longchen menarik sayap emas ke ruang kekacauan utama. Dada Peng Wansheng naik turun, dan dia hampir pingsan. Dia telah mencapai batasnya, tetapi dia masih memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Dia harus menyaksikan kematian Longchen yang menyedihkan. Kalian semua menjebak Longchen. Kami menolak untuk percaya bahwa Longchen adalah orang seperti itu. Anda sengaja menghilangkan seorang jenius. Karena semakin banyak ahli berbondong-bondong menuju sisi Pilfali dan Martial Heaven Alliance, seseorang akhirnya meraung dengan marah. Raungan yang semakin keras terdengar, tetapi mereka terlalu lemah, datang dari orang-orang dengan status rendah. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Pada saat ini, lebih dari seratus master sekte telah membantu. Zheng Wenlong menatap orang-orang itu dengan sentuhan kasihan di matanya. Dia menghela nafas betapa bodohnya. Mereka telah mengirim diri mereka sendiri ke dewa kematian. Tuliskan status, nama, dan sekte orang-orang itu dengan jelas. Dugaan saya adalah bahwa daftar lama hampir tidak berguna sekarang. Yang diinginkan Longchen adalah daftar ini. Semakin banyak ahli muncul, tapi masih ada satu gerbong di langit yang belum bergerak. Itu kira-kira cukup. Kita harus pergi. Setelah saya mendapatkan daftarnya, saya akan melunasi utangnya mulai hari ini. Longchen lelah. Evil Moon masih baik-baik saja, tapi dia mulai merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baik. Tanda naga Evil Moon bergetar, dan raungan naga samar bisa terdengar. Boom. Gambar pedang meledak, langsung menembus penghalang yang diciptakan oleh tiga benda suci. Cahaya hitam melesat kekejauhan, menghilang dari pandangan mereka bersama dengan Longchen. Ketika Evil Moon memecahkan penghalang, para tetua yang memegang tiga benda suci semuanya batuk seteguk darah, wajah mereka pucat karena ketakutan. 1498. Meskipun tiga item surgawi memiliki lebih dari seratus ahli Lifestar yang mendukung mereka, ketika Evil Moon melepaskan kekuatan surgawi, itu masih menembus penghalang mereka dan melarikan diri dengan Longchen. Ketika penghalang itu pecah, tiga pakar Lifestar puncak menerima reaksi keras dan batuk darah. Pakar lain yang mendukung formasi juga menjadi pucat karena serangan balik, tapi tidak separah itu. Pedang hitam itu bahkan lebih kuat dari yang kita duga. Tapi mengapa senjata yang begitu menakutkan mendengarkan perintah Longchen? Wanita cantik itu dengan lembut bergumam ketika dia melihat ke medan perang yang jauh. Tuhan, jika Anda ikut campur, maka dengan kekuatan sitar penekan laut tujuh senar dan basis kultivasi netter passage setengah langkah Anda, Longchen pasti tidak akan lolos, kata Ziyan dengan ekspresi rumit. Wanita itu terkejut. Gadis, kamu bahkan menghitung melawan tuanmu. Anda tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal. Anda adalah penguasa masa depan istana abadi musik ilusi, dan Anda tidak dapat lepas dari takdir Anda. Sementara Longchen masih pahlawan yang benar, Anda tidak dapat membunuhnya, dan sebagai tuanmu, saya juga tidak bisa. Dia adalah bintang iblismu, dan ada karma di antara kalian berdua yang harus diselesaikan. Anda tidak dapat membunuhnya karena dia belum menjadi jahat sepenuhnya, tetapi apakah Anda tidak melihat pedang jahat itu mendengarkan perintah Longchen? Keduanya jelas terhubung, dan mungkin akan segera tiba suatu hari ketika dia benar-benar terinfeksi olehnya, atau Wanita itu tiba-tiba menutup mulutnya, sedikit kegelisahan di matanya. Atau apa? Tanya Ziyan. Mungkin saya salah, dan kedengarannya lucu ketika saya mengatakannya dengan lantang, tapi saya merasa itu bukan pedang hitam yang menginfeksi Longchen, tetapi Longchen yang menginfeksi pedang hitam. Saya tahu kedengarannya tidak masuk akal, tetapi Longchen tidak pernah berjalan di jalur normal. Apapun bisa terjadi dengannya. Ziyan, manifestasi kekacauan utama Anda telah mencapai kebangkitan awalnya. Meski belum sepenuhnya terbentuk, mudah bagimu untuk menekan empirin selainnya. Sekarang adalah kesempatan terbaikmu untuk membunuh Longchen. Anda juga telah melihat betapa menakutkannya dia. Bahkan petir kesusahan penghancur dunia lima warna tidak dapat membunuhnya. Dia adalah seorang divergen. Tiba-tiba, gerbong itu bergetar, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala sebelum kembali tenang. Wanita itu tersenyum tipis. Kamu melihat, kata itu dirasakan oleh surga bahkan dengan formasi untuk memblokirnya. Longchen jelas bukan orang biasa. Sebagai tuanmu, aku tahu mengapa ini sangat sulit. Anda tidak bisa menyerang orang baik. Tetapi sebagai tuanmu, izinkan saya memperingatkan Anda bahwa ketika Longchen menjadi iblis, Anda tidak bisa berhati lembut. Ini adalah takdirmu, juga tanggung jawabmu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ziyan menundukkan kepalanya, dengan erat mengepalkan jubahnya. Karena dia mengepalkan begitu keras, jari-jarinya menjadi agak putih. Ekspresinya terluka. Dia tidak mengerti mengapa takdir mengatur hal-hal yang terjadi seperti ini. Mengapa dia harus menjadi musuh dengan Longchen? Melihat penampilannya, wanita itu hanya menghela nafas. Tidak ada yang mengerti Ziyan lebih baik darinya. Tetapi beberapa hal tidak dapat dihindari, dan mereka harus dihadapi secara langsung. Menghibur seseorang dengan kebohongan tidak ada artinya. Wanita itu memerintahkan binatang ajaib menarik kereta untuk berputar. Mereka bersiap untuk pergi ketika gerbong itu tiba-tiba dikepung. Orang-orang di sekitar mereka adalah tiga tetua ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan sekte titan. Mengikuti mereka, yang lain juga datang, menghalangi jalan mereka. Kamu siapa? Mengapa Anda menolak untuk menunjukkan diri Anda dari awal sampai akhir? Apakah Anda seseorang yang tidak dapat melihat cahaya hari, atau apakah Anda bersama Longchen? Teriak ahli dari aliansi keluarga kuno. Nada suaranya sangat bermusuhan. Dia adalah kakek buyut sa guang yan dan tuan dari keluarga sa dalam aliansi keluarga kuno. Dia adalah seseorang dengan status cukup tinggi dalam aliansi keluarga kuno. Sekarang perutnya penuh api. Benda suci yang dia warisi telah dirusak secara permanen oleh Evil Moon. Torehan yang terpotong padanya tidak akan pernah sembuh, dan raw item akan membutuhkan makanan selama ratusan tahun untuk pulih dari dampaknya. Sekarang kekuatannya turun tajam. Gerbong ini diam di sini sepanjang waktu, dengan yang di dalam tidak pernah menampakkan diri. Itu sekarang menyebabkan yang lain merasa kesal. Jika orang-orang di dalam gerbong ini juga keluar untuk menekan Longchen, mungkin dia tidak akan lolos. Jadi kemarahan mereka sekarang dilepaskan di gerbong misterius ini. Segera keluar dan jelaskan semuanya, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Menuntut Tuan Ye King Kuang, posturnya tampak seperti dia akan segera menyerang jika mereka tidak patuh. Sekarang, tiga benda suci di tangan tiga ahli teratas menunjuk ke kereta. Kekuatan surgawi yang menakutkan membuat binatang ajaib menarik anak panah kereta. Ziyan memiliki ekspresi jijik. Tidak dapat menahan Longchen, orang-orang ini sekarang melampiaskan amarahnya pada mereka. Itu benar-benar tidak tahu malu dan konyol. Tuan, misi istana abadi musik ilusi untuk melindungi benua surga bela diri mengacu pada melindungi orang-orang seperti ini. Menuntut Ziyan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Misi kami adalah untuk melindungi kehidupan benua surga bela diri, yang hanya merujuk pada keberadaan yang dapat mengancam benua surga bela diri. Misi itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang seperti mereka. Meskipun itu yang dia katakan, ekspresinya juga tidak sedap dipandang. Tindakan orang-orang ini benar-benar menjijikan. Meskipun istana abadi musik ilusi berdiri jauh dari urusan duniawi, ini hanya menjengkelkan. Ziyan menganggup dan dengan dingin berteriak kepada orang-orang di luar, kami baru saja lewat. Kami datang untuk melihat apa yang terjadi. Apakah itu tidak apa-apa? Ziyan tidak memiliki pendapat yang baik tentang orang-orang ini, terutama Ye King Kuang itu. Dia telah menarik kesengsaraan surgawi dan hampir membunuh semua rakyat jelata di kota. Dia adalah sampah manusia. Untuk membesarkan murid seperti itu, tuannya tidak bisa jauh lebih baik. Untuk menunjukkan kekuatan mereka, dia baik-baik saja dengan melakukan apa saja. Kesombongan itu adalah salah satu yang tidak peduli dengan orang lain. Kamu datang untuk menonton. Benar-benar lelucon. Cepat dan keluar. Jangan membuatku memaksamu. Teriak Ye King Kuang. Saat mendengar suara wanita, dia sangat terkejut, tapi itu membuatnya lebih percaya diri. Pada saat ini, pintu kereta perlahan terbuka, dan seorang wanita cantik berjalan keluar. Ziyan pada awalnya adalah kecantikan yang tiada taraf, tetapi setelah mengolah dao musik, sekarang ada udara Fana di sekitarnya, seolah-olah dia adalah peri yang tidak mengkonsumsi makanan dunia Fana. Namun, peri ini sekarang berwajah sedingin es, menunjukkan suasana hatinya. Wanita di dalam kereta menggelengkan kepalanya dan tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa Ziyan dirugikan oleh dunia karena harus menerima takdirnya. Saat dia harus berurusan dengan itu, kelompok idiot ini datang untuk mencari masalah dengannya. Penampilan Ziyan mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat seorang kultifator wanita dengan aura seperti itu. Ye King Kuang khususnya hampir mulai mengeluarkan air liur. Kamu seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Seperti yang saya katakan, kami baru saja lewat, kata Ziyan dengan dingin. Kami. Jadi masih ada orang di dalam kereta. Suruh mereka semua keluar, menuntut Tuan Ye King Kuang. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak boleh bertindak terlalu jauh. Kami hanya lewat dan tidak memiliki tanggung jawab untuk membantu Anda. Sekarang kita pergi. Ziyan bergerak untuk kembali ke kereta. Hef. Aku curiga kamu adalah rekan Longchen. Lakukan perjalanan kembali ke sekte Titan bersamaku. Menuntut Ye King Kuang, tiba-tiba menerjang ke arah Ziyan. Setelah beristirahat, dia telah memulihkan sekitar sepersepuluh dari energinya. Melihat kecantikan tiada taraf seperti Ziyan benar-benar mengabaikannya, dia ingin menangkapnya dan membawanya kembali ke sekte Titan. Dia sudah terpesona dengan kecantikannya. Lancang, ekspresi Ziyan tenggelam. Dengan lambayan satu tangan, cahaya pelangi memadat menjadi sulur yang mencambuk wajah Ye King Kuang. Kulit wajah Ye King Kuang terbelah, dan lukanya sangat dalam sehingga orang bisa melihat tulangnya. Pohon anggur memiliki kekuatan aneh di atasnya yang melemparkannya kekejauhan. Apa? Semua orang tidak bisa menahan keterkejutan. Ye King Kuang adalah seorang empirins, tapi dia dengan mudah terpesona. Pelacur, kamu yang memintanya. Ye King Kuang meraung seperti binatang buas yang mengamuk. Manifestasi kekacauan utamanya muncul sekali lagi, dan dia terbang ke arah Ziyan. Akibatnya, sisi lain wajahnya juga dipukul dengan kejam, dan dia terhempas. Ini adalah, yang mengejutkan, manifestasi primal Chaos juga muncul di belakang Ziyan, tetapi manifestasinya memiliki beberapa sosok samar di dalamnya. Meskipun mereka tidak jelas, itu berbeda dari manifestasi kekacauan utama dari empirins lainnya. Kamu siapa? Menuntut Master Ye King Kuang setelah melihat manifestasi Ziyan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku, kata Ziyan dengan dingin saat dia kembali ke kereta. Binatang ajaib bersiap untuk menarik kereta itu pergi. Mencari kematian, kamu berani bertindak begitu sombong. Tuan Ye King Kuang meraung dengan marah. Ye King Kuang adalah muridnya, dan dia sangat mencintainya, sampai-sampai dia memanjakannya tanpa henti. Dia tentu saja marah karena Ye King Kuang telah dipukul wajahnya dua kali oleh orang lain. Staff naga melingkar baja menyala dan menabrak binatang ajaib kereta. Meskipun dia tidak tahu asal-usul Ziyan, dia tahu dia bukan orang biasa. Alih-alih menyerang Ziyan, dia menyerang binatang ajaibnya. Dentingan sitar terdengar, dan seberkas cahaya datang dari dalam kereta. Itu tampak seperti seutas tali biasa saat diayunkan di udara dan ke tongkat naga melingkar baja. Boom! Tongkat baja melingkar naga terlempar ke kejauhan, sementara lengan sesepuh itu meledak menjadi kabut berdarah. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Binatang ajaib yang menarik kereta itu bergegas pergi, dan bersama dengan kereta itu menghilang dari pandangan semua orang. Sitar pendekan laut tujuh senar. Mereka berasal dari ilusif musik Immortal Palace. Ketiga tetua itu benar-benar terkejut. 1499, Long Chen telah pergi meskipun ada penghalang yang diciptakan oleh tiga benda surgawi dan lebih dari seratus ahli bintang kehidupan. Ziyan juga pergi dengan keretanya. Tuan Ye King Kuang telah mencoba untuk memblokirnya, hanya untuk hampir terbunuh oleh satu suara sitar. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan Ziyan datang dan berakhir tiba-tiba. Mereka merasa itu akan berakhir sebelum dimulai. Ye King Kuang memiliki dua luka dalam di wajahnya, dan energi dao surgawi di dalam lukanya membuatnya tidak bisa menyembuhkannya. Dia bisa menghentikan pendarahan, tapi lukanya menolak untuk menutup. Banyak orang tidak tahu apa yang telah terjadi atau siapa orang itu, tetapi mereka mendengar dua nama diulang-ulang, sitar pendekan laut tujuh senar dan istana abadi musik ilusif. Tiga tetua dari ras kuno, aliansi keluarga kuno, sekte titan, penguasa menara pil, dan master cabang suan timur aliansi surga bela diri semuanya memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Penampilan istana abadi musik ilusi mengejutkan, tapi itu tidak terlalu penting. Istana abadi musik ilusi adalah kekuatan transcendent dan tidak akan berdalih dengan mereka atas apa yang telah terjadi. Namun, pelarian Longchen membuat hati mereka mengepal. Mereka semua telah melihat betapa menakutkannya Longchen. Mereka berlima saling melirik dan kemudian menghilang dari pandangan. Jelas, mereka telah pergi ke suatu tempat untuk mendiskusikan hal ini lebih detail. Adapun para ahli yang menyerang Longchen, wajah mereka juga sangat tidak sedap dipandang. Mereka semua merasa seperti bencana akan menimpa mereka. Hanya anak-anak muda di kota suan timur yang menghela nafas lega. Pertempuran itu luar biasa untuk ditonton. Mereka akhirnya belajar apa artinya menjadi tak tertandingi, menjadi sombong, dan mendominasi. Zheng Wenlong juga menghela nafas. Dia melihat telapak tangannya dan tersenyum pahit. Telapak tangannya dipenuhi keringat, dan bahkan punggungnya basah kuyuk. Angin sepoi-sepoi membuatnya merasa kedinginan. Pastikan tidak ada kesalahan dengan daftar orang yang menyerang Longchen sebelum dan sesudah kesusahan, kata Zheng Wenlong sebelum mundur ke kamar pribadi. Orang-orangnya segera mengangguk dan pergi. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Melihat langit-langit, dia menghela nafas. Wilayah suan timur akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Ruang berguncang saat cahaya hitam jatuh ke tanah. Ini adalah pegunungan liar. Dragon Bone Evil Moon secara acak memilih tempat untuk berteleportasi. Terima kasih. Longchen duduk. Tapi begitu dia melakukannya, dia mengatupkan giginya karena rasa sakit. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Hanya duduk membuatnya merasa seperti jarum menusuknya, tapi tidak ada jalan lain. Dia tidak punya tenaga tersisa untuk berdiri, dan setidaknya duduk tidak terlalu menyakitkan daripada berbaring. Tidak perlu berterima kasih padaku. Harga transportasi ini dibayar oleh pedang bodoh itu, kata Evil Moon acuh tak acuh. Aku akan membayarmu kembali untuk ini. Longchen mengangguk dan menempatkan Evil Moon ke ruang kekacauan utama. Longchen tidak tahu persis apa yang dia rasakan terhadap senjata jahat ini. Dia tidak bisa mempercayainya, tapi setidaknya kerjasamanya dengan itu berjalan lancar. Namun, dia masih harus waspada terhadapnya. Dia tidak bisa membiarkan hal itu menyerang pikirannya sementara keinginannya untuk membantai adalah yang paling kuat. Jika dia membiarkan keinginannya untuk membunuh mengendalikannya, dia akan menjadi boneka Evil Moon. Dengan karakternya, dia pasti tidak akan mempercayai hal seperti itu. Dia bahkan tidak akan menyimpan hal seperti itu di sisinya secara normal. Sementara Longchen bergantung pada Evil Moon, Evil Moon juga bergantung padanya. Itu membutuhkan dia untuk membatalkan segel Sovereign. Sovereign Yun Sang telah mengajarinya cara membuka segel. Dengan kata lain, di dunia ini, tidak ada seorang pun kecuali Longchen yang dapat membantu membuka segelnya. Tanpa melepas segel, tidak peduli berapa banyak esensi surgawi yang diserapnya, begitu kekuatannya melampaui batas tertentu, segel itu akan mencegahnya tumbuh lebih kuat. Yang terpenting, segera setelah Evil Moon melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Longchen, segel itu akan aktif secara otomatis. Jadi meskipun bisa menggunakan energi untuk menangani musuh, itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Longchen. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa itu dapat menginfeksi dia dengan keinginannya sendiri untuk membantai. Itu akan membuatnya lebih mudah tersesat dalam kebencian dan niat membunuhnya. Dragonborn Evil Moon adalah sesuatu yang Sovereign Yun Sang tinggalkan untuk Longchen. Jika tidak, jika dia mendapatkannya melalui cara normal, Longchen akan mencoba menggunakan Manic Primal Chaos untuk menghapus roh item Evil Moon dan membuat yang baru. Namun, dia percaya bahwa Sovereign Yun Sang, yang telah berhasil melihat sudut masa depan dan dengan demikian memutuskan untuk meninggalkan Evil Moon kepadanya, harus memiliki alasan penting untuk meninggalkannya di Evil Moon. Jadi hubungannya dengan Evil Moon sangat aneh. Mereka bukan teman tapi belum tentu musuh. Mereka hanyalah kolaborator. Evil Moon perlu menebus esensi surgawi yang hilang setelah disegel selama bertahun-tahun, sementara Longchen juga membutuhkan bantuannya. Evil Moon, level senjata apa pot ini? Tanya Longchen. Menurut standarmu, itu awalnya adalah barang bekas leluhur, yang kemudian diperkuat secara paksa dengan tanda surgawi. Namun, tubuh bawaannya memiliki kualitas yang terlalu rendah, sehingga hanya dapat dihitung sebagai item leluhur puncak. Terlepas dari tanda surgawi, itu tidak dapat mencapai tingkat item surgawi, jawab Evil Moon. Longchen menghela nafas di dalam. Itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Panci ini adalah sesuatu yang secara acak dicap oleh sesepuh dengan tanda. Baru setelah itu mengalami transformasi. Namun, itu tidak cukup untuk dihitung sebagai benda suci. Namun, pot ini telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa atas ini. Tepat pada saat ini, pot mengirimi Longchen pesan. Itu memintanya untuk melepaskannya. Artinya adalah bahwa itu tidak bisa lagi membantunya, dan berharap dia mengembalikan kebebasannya. Ia ingin kembali ke sisa kuno empat bangsa, karena memiliki emosi yang mendalam untuk tempat itu. Kamu bisa tinggal bersamaku. Saya tidak perlu Anda melakukan apapun, kata Longchen. Dia tidak ingin berpisah dengan pot. Lagi pula, itu sangat membantunya. Dia merasa sangat berterima kasih untuk itu. Item Spirit Pot telah tertidur begitu lama. Sekarang tidak lama setelah bangun, sebenarnya ingin pergi. Itu membuat Longchen merasakan semacam kekosongan di hatinya. Panci tidak menjawab. Setelah beberapa saat, Longchen mengeluarkan panci dari ruang spiritualnya. Masih ada tanda yang ditinggalkan oleh ahli Blood Kill Hall. Itu belum sembuh total. Terima kasih. Panci itu mengiriminya satu pesan terakhir sebelum berubah menjadi sinar hitam yang menghilang ke langit. Melihat arahnya, Longchen merasa kecewa dan frustrasi. Dia tahu bahwa pot itu selalu memikirkan tuan lamanya. Panci itu dibuat sebagai catatan masa kecil sang ahli, dan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tuannya. Daripada memaksanya untuk tetap bersamanya, lebih baik mengembalikan kebebasannya. Emosi manusia ini sangat tidak masuk akal. Evil Moon mendengus dengan ejekan, tapi suaranya mengandung jejak emosi. Mungkin itu bahkan tidak merasakannya sendiri. Sekarang ruang kekacauan utama Longchen hanya memiliki kuali naga berkobar dan segel pembalikan surga yang telah tertidur selama ini. Batu bata ini tidak buruk. Ini jauh lebih kuat dari pot itu. Setelah bangun, itu akan bisa sedikit membantu, kata Evil Moon. Longchen terkejut. Evil Moon sebenarnya bisa melihat ruang spiritualnya. Tapi ketika dia memikirkannya, mengingat betapa menakutkannya keberadaan itu, itu tidak terlalu aneh. Sekarang Longchen merasakan lebih banyak antisipasi untuk hari ketika Heaven Flipping Seal terbangun. Evil Moon sangat meremehkan senjata lain, jadi untuk mengatakan bahwa Heaven Flipping Seal tidak buruk adalah evaluasi yang sangat tinggi. Namun, Heaven Flipping Seal masih tertidur. Beberapa fluktuasi datang dari roh itemnya, tetapi Longchen tidak dapat mengganggunya. Dia membutuhkannya untuk bangun secara alami. Tidak mungkin membuat telur menetas lebih cepat dengan memecahkan cangkangnya sendiri. Hanya ketika terbangun secara alami barulah itu benar-benar sempurna. Menarik pikirannya keluar dari ruang spiritualnya, Longchen melihat ke ruang kekacauan utama. Semua pohon dunia telah benar-benar layu. Pukulan terakhir dari kesengsaraan kilat lima warna benar-benar sangat kuat. Jika bukan karena pohon dunia ini, tidak diketahui berapa banyak nyawa yang akan hilang darinya. Namun, semakin besar bahayanya, semakin besar keuntungannya. Ada bola petir lima warna sepanjang seribu mil di ruang kekacauan utama sekarang. Ini adalah harta yang dia peroleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi saat ini, Lei Long tidak punya energi untuk menyerapnya. Itu sibuk mencerna semua kekuatan petir yang diserapnya sendiri. Seribu delapan ratus tubuhnya yang terbelah telah kembali sepenuhnya penuh. Itu sangat kenyang sehingga perlu fokus mencerna apa yang telah dimakannya sebelum makan lagi. Hei, itu semua sepadan. Longchen tersenyum bangga. Mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang berani menjadi segila dirinya. Bahaya ini pasti sepadan. Lei Long adalah kartu truf terbesarnya melawan kesengsaraan surgawi. Semakin kuat Lei Long, semakin besar peluangnya untuk selamat dari kesengsaraan berikutnya. Begitu Lei Long menyerap bola petir ini, bahkan mengabaikan seberapa kuat itu akan tumbuh, hanya fakta bahwa itu bisa meredam tubuh Longchen dengan petir lima warna terus-menerus akan sangat meningkatkan ketahanan tubuhnya terhadap petir. Dia tidak harus begitu pasif selama kesengsaraan berikutnya. Meskipun dia tidak berhasil membunuh satu pun dari tiga empirins, perolehannya sangat besar sehingga dia sangat puas. Kali ini, lukanya sangat parah sehingga butuh waktu setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Untungnya, Lei Long telah menyerap semua kekuatan destruktif yang tertinggal di luka-lukanya, atau butuh waktu setengah tahun untuk pulih. Dia sekarang telah sembuh dan pulih, tetapi pohon dunia di ruang kekacauan utama semuanya tidak bernyawa. Menghidupkan kembali mereka akan memakan banyak waktu karena dia tidak lagi memiliki mayat magical beast. Tanpa dukungan pohon dunia, dia harus sedikit lebih berhati-hati. Long Chen mengeluarkan piring batu giok, dan banyak kata muncul di piring saat dia menggulirnya. Ini adalah giok komunikasi dari Sekte Huayun. Informasi tentang itu persis seperti yang dia butuhkan saat ini. Jika Anda keluar untuk bermain, akan selalu ada harga. Sekarang saatnya membayar hutangmu. Senyum dingin muncul di wajah Long Chen. Dia menghilang dari hutan belantara ini. 1.500, Lembah Sungai Surgawi. Itu adalah lembah sungai besar yang terletak di sisi barat wilayah Suan Timur dan sedikit ke utara. Ada air terjun vertikal setinggi puluhan mil. Itu seperti sungai bintang yang mengalir deras, itulah sebabnya disebut Lembah Sungai Surgawi. Lembah Sungai Surgawi bukan hanya sebuah lokasi, itu juga nama sebuah sekte. Lembah Sungai Surgawi telah dibuat 8.700 tahun yang lalu. Meski sejarahnya tidak begitu lama, di antara sekte-sekte yang tercipta pada masa itu, ia terkenal. Memiliki sejarah 8.000 tahun, Lembah Sungai Surgawi memiliki ratusan ribu murid dan puluhan tambang. Mereka memiliki kekuatan dan kekayaan yang besar. Dibandingkan dengan sekte Suantian Dao yang menurun ketika Long Chen bergabung, itu jauh lebih baik. 600 tahun yang lalu, Lembah Sungai Surgawi mengalami beberapa konflik dengan sekte Suantian Dao. Tentu saja penyebab konflik ini adalah karena keuntungan. Lembah Sungai Surgawi telah mendirikan tambang mereka sendiri di perbatasan salah satu tambang sekte Suantian Dao. Mereka dengan berani merampas sumber daya sekte Suantian Dao. Setelah pertempuran di antara mereka, melalui mediasi, Martial Heaven Alliance dan Pilvali, mereka memutuskan bahwa karena Lembah Sungai Surgawi lebih dekat dengan tambang, berdasarkan hak teritorial, sekte Suantian Dao telah melampaui batasnya dengan menambang di sini. Namun, tambang ini sudah sangat tua. Faktanya, itu bahkan lebih tua dari Lembah Sungai Surgawi. Dengan kata lain, tambang ini telah ada di sini bahkan sebelum Lembah Sungai Surgawi didirikan. Hanya saja menambang biji ini sangat sulit, dan sekte Suantian Dao tidak memiliki tenaga ekstra untuk mengeluarkan terlalu banyak energi untuk menambangnya dengan cepat. Mereka hanya bisa menambangnya dengan cara termudah dan paling efisien. Akibatnya, Lembah Sungai Surgawi telah mengarahkan pandangan mereka ke sana. Melalui mediasi ini, tambang diambil oleh Lembah Sungai Surgawi. Dalam nama, mereka memberi kompensasi kepada sekte Suantian Dao dengan beberapa sumber daya. Tapi dibandingkan dengan tambang, kompensasi itu bukan apa-apa. Setelah itu, Lembah Sungai Surgawi telah menjadi anggota lain dari kekuatan yang menekan dan mengintimidasi sekte Dao Suantian. Mereka melawan mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Ada pun Master Lembah, dia telah berpartisipasi dalam serangan terhadap Long Chen di kota Suantimur pada awalnya dan juga bergabung dengan yang lain untuk menangkapnya setelah kesengsaraan Surgawi. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan penguasa Lembah mengurung diri di kamarnya yang tenang. Tapi dia tidak bisa tenang sama sekali. Dia merasa seperti ada api di hatinya yang menyiksanya. Long Chen berhasil melarikan diri dalam pertempuran kota Suantimur. Saat itu terjadi, hati penguasa Lembah naik ke tenggorokannya dan tidak pernah turun kembali. Dia menghabiskan setiap saat untuk berdoa agar Long Chen menyerah pada luka beratnya dan menghilang dari dunia ini. Dengan berlalunya hari, dia merasa semakin buruk. Dia dipenuhi teror, takut Long Chen akan datang untuk menemukannya. Saat dia duduk dengan gelisah, suara ledakan datang dari luar dan kamarnya bergetar. Pada saat yang sama, suara yang paling tidak ingin dia dengar terdengar. Long Chen Sekte Suantian Dao ada di sini. Jika Anda tidak ingin mati, cepatlah dan enyahlah. Jika Anda ingin bereinkarnasi, maka cepatlah datang. Master Lembah keluar dari ruang rahasianya dan masuk ke alun-alun. Dia melihat Long Chen mengangkat Dragon Bone Evil Moon di udara, menghadap para ahli Lembah Sungai Surgawi seperti Dewa Iblis. Long Chen, kamu Tuan Lembah baru saja membuka mulutnya ketika pedang Long Chen menebas. Dia tidak memidik Master Lembah tetapi sebuah patung. Itu adalah patung leluhur mereka. Terlepas dari formasi pelindung, itu segera meledak, mengungkapkan mata air surgawi di bawah. Itu adalah sumber keberuntungan karma Lembah Sungai Surgawi. Mata air Dewa Langit dan Bumi hampir selalu ditempatkan di bawah patung leluhur, atau jika sekte itu menyembah dewa, itu di bawah patung dewa mereka. Selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, tindakan saleh para murid akan memadatkan energi iman yang memperkuat mata air surgawi. Mata air surgawi surga dan bumi ini adalah keberadaan yang sangat misterius. Semua orang tahu bahwa itu adalah dasar dari sekte manapun, dan begitu dihancurkan, sebuah sekte akan dengan cepat menurun. Sekte itu pasti akan lenyap dalam seratus tahun. Kamu Iblis Long Chen, apa yang kamu pikir kamu lakukan, tuntut penguasa Lembah. Long Chen benar-benar menghancurkan Lembah Sungai Surgawi. Tapi sementara dia meraung marah pada Long Chen, dia tidak berani menyerang. Bukan hanya dia, tidak ada ahli Lembah Sungai Surgawi yang berani maju. Mereka semua tahu siapa orang ini. Mungkin tidak ada seorang pun di wilayah Suan Timur yang tidak akan mengenali pria berjubah hitam dengan pedang hitam di bahunya. Itu karena mereka tahu siapa dia sehingga mereka tidak berani maju. Mereka semua tahu bahwa jika mereka melakukannya, hanya akan ada satu kesimpulan bagi mereka, kematian. Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya, menyerap mata air Surgawi dan memasukkannya ke laut pikirannya untuk diserap oleh bintang gerbang Surgawi. Gong Wan Xiao, hari ini aku tidak membunuh satu anggota Lembah Sungai Surgawimu, tetapi Lembah Sungai Surgawi tidak akan ada lagi di dunia ini. Permusuhan di antara kami telah diselesaikan. Jika Anda tidak mau menerima ini, saya akan menghadapi tantangan Anda kapan saja, kata Long Chen ke arah penguasa Lembah. Long Chen tahu semua informasi warisan Lembah Sungai Surgawi, basis kultivasi para ahli mereka, nama penguasa Lembah, dan banyak lagi. Ini adalah informasi yang diberikan Zheng Wenlong padanya. Ini bukan rahasia bisnis. Bahkan tanpa Sekte Huayun, Long Chen akan lebih dari mampu untuk bertanya tentang hal ini. Jadi Zheng Wenlong tidak mengkhianati aturan Sekte Huayun dengan memberinya informasi ini. Long Chen memperhatikan orang-orang ini. Orang-orang ini entah ketakutan, geram, atau kesal. Tapi tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang. Jika tidak ada yang akan menyerang, aku akan pergi. Lembah Sungai Surgawi Anda adalah Sekte ke-9 yang telah saya hancurkan. Aku sibuk, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Long Chen berbalik dan pergi, menghilang dari pandangan mereka hanya dengan beberapa langkah. Kesembilan. Awalnya, mereka hanya tercengang karena mata air dewa mereka telah dihancurkan. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar nomor ini, mereka sangat terkejut. Jadi Long Chen telah menghancurkan delapan Sekte sebelum mereka. Setelah beberapa saat terkejut, mereka diliputi perasaan kehilangan. Mereka tahu bahwa lembah Sungai Surgawi tidak ada lagi. Tidak akan pernah ada lagi lembah Sungai Surgawi di dunia ini. Mata air Surgawi mereka telah diambil dan fondasinya dihancurkan. Lembah Sungai Surgawi akan segera bertemu dengan kemalangan besar. Musuh lama mereka tidak hanya akan datang untuk melunasi hutang mereka, tetapi segala macam kesialan akan muncul. Saat ini, pilihan paling cerdas mereka adalah bergegas dan pergi. Fali Master, para sesepuh menoleh untuk melihat Master Lembah. Jelas, mereka tidak mau pergi begitu saja seperti ini. Mereka tidak ingin meninggalkan kejayaan lama mereka. Kami bubar. Ini semua kehendak surga. Tidak, ini semua karena aku. Tuan Lembah itu tampaknya sangat tua. Suaranya sunyi. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal pernah pergi ke kota Suantimur. Dia menyesal menyerang Longchen. Dia menyesal mendengarkan petunjuk dari Pilfali. Dia bahkan menyesal pernah dihasut oleh Pilfali untuk merebut sumber daya Sekte Suantian Dao. Sekarang penyesalan itu tidak berguna. Dia memikirkan kapan dia menerima panggilan Pilfali untuk mengutuk Sekte Suantian Dao. Di depan ratusan ahli Lifestar, Longchen telah menyatakan bahwa Sekte Suantian Dao melonjak, dan siapapun yang berani memblokirnya akan membayar mahal. Sekarang dia menyadari bahwa itu bukanlah peringatan, itu adalah sebuah janji. Longchen telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan janjinya ini. Tapi menyadarinya sekarang tidak ada artinya. Tidak ada seandainya di dunia ini. Buka perbendaharaan dan bagikan semua sumber daya sesuai dengan peringkat orang dan kontribusi jasa. Lakukan dengan cepat. Begitu berita menyebar, semua musuh kita akan datang, dan tidak hanya harta kita akan diambil, tetapi bahkan nyawa kita akan hilang. Tuan Lembah hanya menghela nafas. Para sesepuh hanya bisa mengikuti perintahnya. Perbendaharaan dibuka, dan semua sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun didistribusikan. Hanya dalam sehari, Lembah Sungai Surgawi dibubarkan. Fakta membuktikan bahwa penguasa Lembah setidaknya sedikit cerdas. Ada sekte lain yang tidak berani menghadapi kenyataan. Mereka menyembunyikan fakta bahwa mata air dewa mereka telah dihancurkan. Akibatnya, musuh mereka berkumpul untuk menyerang mereka, menjarah harta mereka, dan menciptakan sungai darah. Pada hari-hari berikutnya, seluruh wilayah Suan Timur terbalik. Sekte dihancurkan setiap hari. Terkadang, tiga sekte akan dihancurkan hanya dalam satu hari. Semua sekte yang kuat ini memiliki formasi pelindung yang hebat dan ahli Lifestar yang melindungi mereka. Mereka memiliki item leluhur yang menjaga keberuntungan karma mereka. Tapi di depan orang yang menakutkan itu, semua ini sia-sia. Orang itu adalah Longchen, eksistensi yang mendominasi wilayah Suan Timur. Sendiri, dia menantang sekte satu per satu. Jika tidak ada yang menghalanginya, dia hanya akan menghancurkan mata air dewa mereka. Tetapi jika seseorang mencoba menghentikannya, dia akan membantai mereka tanpa ampun. Untuk sesaat, wilayah Suan Timur dipenuhi kepanikan. Orang-orang yang pernah menjadi musuh sekte Dao Suantian dengan gugup menunggu ajal mereka. Mereka meminta bala bantuan, tetapi saat ini, semua orang mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kekuatan tersisa untuk pergi membantu orang lain. Orang-orang dengan cepat menyadari bahwa sekte yang dihancurkan adalah milik orang-orang yang pada akhirnya mencoba menangkap Longchen. Ada pun orang-orang yang telah menyerang Longchen yang pada awalnya tetapi pada akhirnya tidak berpartisipasi, mereka tidak mengalami pembalasan apapun. Pada saat Longchen telah menghancurkan lebih dari 50 sekte, orang-orang menyadari bahwa yang dibenci Longchen adalah orang-orang yang jelas-jelas tahu bahwa dia tidak bersalah dan masih bertindak melawannya demi keuntungan, mengjilat pilfali, aliansi surga bela diri, ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan lainnya. Itulah yang benar-benar membuatnya marah, jadi mereka semua menghadapi pembalasan yang mengerikan. Ada pun orang-orang yang telah menyerangnya di awal tetapi tidak melakukan apapun padanya setelah dia menghilangkan kesengsaraan kilat, menyelamatkan semua rakyat jelata, mereka tidak diserang olehnya. Jelas, dia telah memaafkan mereka. Semua sekte itu merasakan batu jatuh dari hati mereka. Pada saat yang sama, mereka dimenangkan oleh kemurahan hatinya. Namun, sekte-sekte yang berpartisipasi dalam serangan setelah kesengsaraan kilat benar-benar putus asa. Mereka memohon bantuan dari Pil Tower, Ras Kuno, aliansi keluarga kuno, dan Martial Heaven Alliance, tetapi tidak satupun dari mereka datang untuk membantu. Mereka semua memperkuat pertahanan mereka sendiri karena takut Longchen mendatangi mereka. Orang-orang yang menyerangnya pada akhirnya semuanya adalah master sekte atau orang-orang di level mereka. Tindakan mereka mewakili sikap sekte mereka, dan balas dendamnya secara alami terhadap seluruh sekte. Beberapa sekte dengan bijak memilih untuk tidak melawan. Bagaimanapun, Longchen hanya akan menghancurkan patung dan mata air dewa mereka. Dia tidak membunuh siapapun yang tidak melawan. Banyak sekte bertempur sampai mati, tetapi mereka dimusnahkan oleh Longchen. Semakin banyak sekte yang dihancurkan, semakin banyak sekte yang langsung menyerah. Sekte-sekte yang mata air surgawi mereka dihancurkan dipenuhi dengan kebencian. Mereka mulai berkumpul bersama, mengkritik Longchen. Longchen sedang diburu di seluruh wilayah Suan Timur. Beberapa ahli yang memiliki benda suci bersatu mencari Longchen. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.